Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin, Ya Rabbal Alamin Sobat M7 semuanya Pada video ini, saya akan memberikan pilihan kepada sobat semuanya Denah rumah ukuran 8x9 Saya berikan dua denah contoh sekaligus Agar Anda mempunyai perbandingan Ini adalah detail-detail ukurannya Tanahnya ukurannya yaitu ke sininya 8 Terus ke belakangnya 9 Posisi tanah berada di tengah-tengah Yaitu kanan, kiri, belakang itu sudah berimpit dengan temboknya tetangga Sehingga tidak mempunyai sirkulasi sekilirnya Oke, kita bahas untuk mulai denahnya Untuk bagian karpot Ini adalah ini Kemudian ini adalah ruang tamu Ini ruang tamunya Kemudian ini kamar Masing-masing mempunyai dua kamar Ini sama ini Sedangkan yang ini Ada kamar di depan dan di belakang Rumah ini mempunyai juga musola Ini musolanya Kemudian yang di sini Musolanya di sini Untuk ruang keluarga Itu berada di sini Kemudian yang ini berada di sini Untuk dapur Ini mempunyai dapur tipe yang di samping Kemudian ini dapurnya di belakang Masing-masing mempunyai halawan belakang Ini juga mempunyai halawan belakang Kamar mandi berada di sini Kemudian ini berada di sini Oke, kita lanjut Untuk visualisasi Para botanya Nah, sempatnya Semuanya Masing-masing hanya mempunyai Karpot Untuk ukuran mobil kecil saja Ini untuk terasnya Masing-masing sama Dua setengah kali satu Kemudian masuk ke ruang tamu Ini ukurannya Masing-masing sama Kekurangannya adalah Pintunya langsung menghadap ke bagian rumah Tetapi Dalam keadaan tertentu Memang kita tidak bisa menghindari Nah, ini saya sampaikan Bahwa ini Kalaupun terlihat Pastikan terlihat yang bagus-bagus Kemudian masuk ke ruang keluarga Ini ruang keluarganya Ini pandangannya Luas Itu ke dalam dari ruang tamu Ini adalah area luas Begitu juga dengan ini Areanya luas Ini adalah musolahnya Ini adalah musolahnya Untuk musolah ini Didekatkan dengan kamar Agar ketika bangun tidur Ataupun mau tidur Keluar kamar Masuk kamar Selalu ingat sholat Kemudian dapurnya Ini berada di sini Ini mempunyai sirkulasi Ke arah halaman belakang Yang ini dapurnya ini Mempunyai sirkulasi Ke arah karpot Kemudian Untuk ruang makannya Gabung dengan dapur Tidak ada sekat dengan ruang keluarga Demikian juga dengan ini Ini adalah gabung dengan dapur Untuk ruang makannya Untuk posisi kamar mandi Bagus Tidak terlihat pintunya dari ruang makan Begitu juga dengan ini Karena pintunya Kamar mandinya berada di sini Untuk posisi kamar mandinya Mempunyai sirkulasi udara yang segar Karena mengarah ke udara bebas Sirkulasinya ini mengarah ke karpot Dengan posisi untuk klosetnya Tidak berada di depan pintu Kemudian yang penting Klosetnya tidak menghadap Atau membelakangi kiblat Demikian juga yang ini Ini pintu dibuka Tidak kelihatan klosetnya Untuk klosetnya Tidak hadap kiblat Dan membelakangi kiblat Kemudian disini ada wastafel Difungsikan untuk Memperpendek jarak Agar kita tidak ke kamar mandi Untuk urusan kecil Jadi misalnya mau sholat Kemudian habis makan-makan kecil Bisa kumur dulu Langsung untuk sholat Untuk yang tipe ini Wastafelnya berada Di dekat ruang makan Kalau misalnya mau makan Bisa cuci tangan terlebih dahulu Untuk halaman belakang Ini masing-masing serupa Ini adalah ini Ini untuk jemuran bisa Kemudian ada taman sedikit Untuk kamarnya Mempunyai sirkulasi yang sehat Jadi ini Untuk kamarnya lebih panjang Ini 3,5 meter Sirkulasinya mengarah ke halaman depan Ini misalnya mau bekerja di siang hari Bisa dibantu penyinarannya Sehingga lebih efektif Untuk pemakaian lampunya Sedangkan yang ini Untuk sirkulasinya Mengarah ke halaman belakang Demikian juga dengan denah ini Ini kamar tidurnya Mempunyai sirkulasi Ke arah jendela depan Kemudian yang belakang ini Ukurannya adalah 3x3 Ini untuk sirkulasinya Mengarah ke halaman belakang Misalnya ini mau kerja di siang hari Bisa dibantu penyinarannya Dari luar Nah sobat M7 semuanya Demikian penjelasan singkat saya Dalam video kali ini Untuk denah-denah yang lain Silahkan kunjungi channel Eko M7 Barokah Dengan klik playlist Desain rumah Akhir kata Terima kasih atas segala perhatian Dan saya pasti Mohon maaf Jika banyak kesalahan Sehingga Desain ini Bermanfaat dan barang Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam M7 Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian